Intro Belanjutkan pertarungan Kenganasura Yang sudah dimulai sejak Kera Tokugawa Sebuah pertarungan hidup dan mati Pertarungan antar perusahaan yang menyokong ekonomi Jepang Diketahui asosiasi Kengan ini memiliki 417 Afliasi dan 1205 Petarung terdaftar Namun ada 151 peserta awal Dan 32 petarung telah berkumpul Di Pulau Gandriu ini yang akan siap bertanding Dan bagi perusahaan pemenang Akan diberi kehormatan untuk memilih Ketua Kengan berikutnya Dengan kata lain ketua baru akan menjadi otoritas Tertinggi dan terkuat di Jepang Tak peduli petarung yang menggunakan Dan berasal dari aliran apa Judo, tinju, petarung jalanan, pembunuh bayaran Polisi, sumo, gulat, muay thai, karate Semua kalian gaya itu tidaklah penting Namun hanya terkuatlah yang terpenting Kemudian scene melanjutkan Ketika Tokita Ohma baru saja usai menang Di babak kedua melawan Ryan Kure Yang padahal terkenal ganas dan tampak Mustahil dikalahkan Membuat Payama Sita selaku presidennya Sangat senang yang berarti Tokita berhasil lolos Di babak selanjutnya Tapi yang terpenting Tokita tampak baik-baik saja Sehabis pertarungan sebelumnya yang amat dahsyat Beresaman datang Karura Kure Saudara dari Ryan Kure yang amat tergila-gila Dengan Tokita Yang bahkan ingin mempunyai anak dengan Tokita Meminta Tokita melangsungkan pernikahan di pulau ini saja Membuat sekretaris Payama Sita Nonaki Ama ini sedikit cemburu disini Beresaman terdengar pengumuman Jika jadwal pertandingan akan diundur Karena perbaikan arena Dan tampak juga Setsuna Kiryu disana yang tampak kesal Diketahui Setsuna sangat terobsesi dengan Tokita Karena insiden di masa lalu Dan menganggap Tokita Ohma layaknya dewa penyelamat baginya Namun Setsuna sangat kecewa Melihat pertarungan Tokita melawan Ryan Kure Yang masih saja menggunakan Gea bertarung gurunya Niko Yang sangat ia benci Padahal Tokita yang dahulu ia kenal Adalah manusia biadab dan kejam Yang tak segan menghancurkan segalanya Yang sudah jelas Tokita Ohma berubah karena Niko gurunya Dan tampak obsesi Setsuna terhadap Tokita Ohma disini Sangat-sangat membuncah tak terkendali Di momen ini Tokita harus hambruk Yang mau bagaimanapun pertarungan sebelumnya Yang dahsyat benar-benar menguras tenaganya Kemudian dibawa lam sadar Tokita Yang kembali keingatan masa lalunya Dimulai di sebuah daerah pendudukan ilegal Yang dikenal sebagai wilayah dalam Dan tampak sekelompok pria akan menghabisi Tokita kecil Karena Tokita telah berani mengganggu mereka Bersama mendatang sosok pria bernama Niko Yang memberitahu Tokita yang membawa pisau Bahwa menggunakan kekerasan untuk bertahan hidup Maka kau tak ada bedanya dengan binatang buas Sembara mengeluarkan jurusnya dan menyerang mereka semua Niko memberitahu lagi Kekerasan hanya bisa dihentikan dengan kekerasan yang lebih kuat Dan jika bisa jujur dengan diri sendiri Dibarangi disiplin dan latihan cukup Maka akan mudah mengalahkan siapapun Maka yang sering kita sebut dengan kekerasan Berubah menjadi taktik batin Dan Niko mulai berbicara dengan jiwa Tokita Yang tahu jika Tokita kini sedang terkapar Dan mengalami kesulitan akibat pertarungannya sebelumnya Meminta Tokita untuk menyerah saja Sebuah pilihan yang bisa diambil untuk saat ini Namun jiwa Tokita enggak menyerah Dia akan mencoba sedikit lagi ungkapnya Niko gurunya sendiri tak menghalangi pilihan Tokita Siapa tahu itu bisa menjadi jalan Tokita Menemukan taktik batin yang ia maksud selama ini Di momen ini Pak Yamashita merasa bersalah Seakan dia terlalu memaksakan Tokita Untuk bertarung lawan Ryan Curry sebelumnya Dokter Hanafusa yang merawat Yang juga petarung menjelaskan Jika kekuatan Tokita Ohma sebelumnya berasal dari hatinya Energi panas yang dihasilkan Dari peningkatan sirkulasi darah Tokita mengubahnya menjadi kemampuan atletik Yang tak heran hal itu mampu memberikan tekanan besar pada tubuhnya Hingga yakini tak sedarkan diri Dan Hanafusa tak bisa menjamin Walau Tokita istirahat yang sangat panjang Akan pulih atau tidak Namun rasanya Melihat kondisinya sekarang Tokita tak akan mampu bertarung lagi selama hidupnya Tapi jelas Sebagai orang seperti Tokita Hal itu mungkin lebih buruk daripada kematian Karena perbaikan arena Para presiden perusahaan mulai bersantai mengatur rencana mereka ke depan Sembari berbincang-bincang Dan tampak juga Kakek Katahara Presiden Bang Deni Pon yang juga masih menjadi ketua Kengan Menyindir Erio Curry karena Ryan Curry kalah dengan Tokita Ohma Jelas Erio sangat kesal dengan kenyataan ini Dan tak menyangka dirinya terlalu meremehkannya Telah bih cicitnya Karu Rakure juga tiba-tiba mencintai Tokita Bahkan Katahara pun tak heran Menurutnya anak zaman sekarang lebih memikirkan dirinya sendiri Berbeda dengan zaman mereka muda dahulu Dimana setelah perang mereka pelan-pelan membangun ekonomi Jepang dari keterpurukan Hingga berhasil membangun ekonomi Jepang seperti sekarang Jelas ini adalah kerajaan hasil jadi payah kita Namun di sisi lain ada Pak Hayami Katsumasa Presiden Perusahaan Listrik Toyo Yang juga salah satu rekan Pak Katahara dan Erio Yang dahulu bersama-sama membangun ekonomi Jepang pasca perang Yang nyatanya beliau benar-benar ingin melangsirkan Pak Katahara dari Ketua Kengan Berharap dengan dirinya menjadi Ketua Kengan Asura Perusahaan Listrik Toyo akan bisa menguasai ekonomi Jepang Singkatnya pertarungan Kengan hidup dan mati babak selanjutnya pun kembali dimulai Yang kali ini akan maju adalah Takeshi Wakatsuki umur 40 tahun Yang telahir dengan kekuatan yang tak biasa Perwakilan perusahaan Furumi Pharma Diketahui Wakatsuki telahir dari keluarga orang kaya Namun anehnya pertama kali dokter yang mengangkat tubuhnya Ia sangat terkejut dengan bebuatnya Wakatsuki Yang setara 4 kali berat rata-rata bayi normal yang baru lahir Namun yang mengejutkannya adalah ketika diperiksa Kepadatan serat ototnya 52 kali lipat dari manusia normal Yang sudah jelas kekuatannya 52 kali lebih kuat daripada manusia umumnya Yang tak heran dia dijuluki tubuh manusia super Yang bahkan dengan mudah menghancurkan beton Itu terbukti di ronde awal ketika Wakatsuki mengalahkan Guzumro Bucci dengan satu pukulan Sebuah otot istimewa yang akan terus tumbuh selama sisa hidupnya Sementara itu lawannya adalah Julius Reinhold Petarung Hayami Kasumasa Presiden Perusahaan Listrik Toyo Yang disini beliau yakin betul Julius mampu menang melawan Wakatsuki Mengingat Julius mempunyai otot yang luar biasa yang diciptakan dari obat-obatan Jerman terbaik Yang jelas tak ada manusia normal yang bertahan mengkonsumsi obat-obatan seperti itu setiap harinya Bahkan dengan bebuatnya yang lebih dari 200 kg Julius mampu berlari secepat atlet papan atas Tubuh kerasnya yang seperti zirah mampu menghancurkan batu Dan meminta Julius tunjukkan pada semua orang sampai mana manusia telah berkembang Singkatnya saya Kak sebagai pembawa cara memulai pertarungan block B tahap kedua Dan kali ini adalah sosok petarung gengan yang memenangkan rekor pertandingan gengan terbanyak menang Terlahir dengan julukan monster Dengan tinggi 193 cm dan berat 193 kg Yang telah memenangkan 307 pertandingan gengan dan hanya 2 kali kalah Perwakilan Furumi Pharma Ini dia Takeshi Wakatsuki Shimacanliya Sementara itu lawannya Sosok monster juga yang dibentuk dengan obat-obatan Jerman terbaik Sosok pemilik otot cerdas dan tangguh Sosok manusia yang lebih buruk daripada monster Dengan tinggi 205 cm dan berat 210 kg Berhasil menang 52 pertandingan gengan dan tak pernah kalah Mewakil perusahaan listrik Toyo Dialah si monster Julius Renho Kemudian scene berpindah ke masa lalu Sebelum dipimpin Presiden Furumi Heachi Perusahaan Furumi Pharma Site itu masih dipimpin oleh pamannya sendiri Disini pamannya mengajak Heachi ke sebuah laboratorium rahasia Karena Heachi adalah penerusnya Heachi harus tahu semua hal tentang perusahaan ini Dan ketika masuk Tampak ada seorang anak yang sedang bermain game Dengan diawasi beberapa ilmuwan disana Mamannya memperkenalkan jika namanya adalah Takeshi Wakatsuki Dan orang tuanya sendiri yang meminta mereka Untuk mengurus kesehatan dan pendidikannya Sebagai gantinya mereka diperbolehkan melakukan riset Dan mengumpulkan data tentangnya Bukan karena sakit Tapi kekuatan yang tak biasa Yang bahkan kini seti game yang terbuat dari titanium Tak sengaja dihancurkan Tak hanya sekali tapi berkali-kali Yang padal usianya baru saja 7 tahun Jelas dengan kelainan yang tak biasa seperti ini Wakatsuki kecil tak bisa hidup normal Oleh karena itu mereka ingin membantunya Dan Heachi yang masih heran meminta pamannya untuk ia berikan waktu sebentar bersama dengan Wakatsuki Yang kini di halaman Heachi meminta Wakatsuki untuk memukulnya kuat-kuat dirinya Namun Wakatsuki menolak karena tak mau melukai orang Disini Heachi memberi sedikit nasihat padanya Dan tahu Wakatsuki belum pernah habis-habisan menggunakan kemampuannya untuk melakukan sesuatu hal Dan mengingatkan Heachi dengan pepatah bijak yang berbunyi Kenali musuhmu dan kenali dirimu Maka kau bisa memenangkan 100 peperangan Yang berarti jika Wakatsuki memahami lawan dan sekutunya sendiri maka kau tak akan pernah kalah Tapi masalahnya Wakatsuki selalu menahan diri dan menekan kekuatannya habis-habisan Tapi sekarang dirinya meminta Wakatsuki hempaskan semuanya habis-habisan Dan yakin Wakatsuki pasti akan paham dengan sendirinya cara mengendalikan kekuatannya itu Yah, semenjak kejadian itu Heachi mulai menjadi pimpinan perusahaan Furumi Pharma Yang hari-harinya Heachi bergaul dengan Wakatsuki hingga ia dewasa Sampai ia benar-benar mengendalikan kekuatannya Dan siapa sangka kini dia menjadi petarung hebat kebanggaan perusahaan Furumi Pharma Ketika sudah memasuki arena, Wakatsuki sedikit canggung berhadapan dengan lawannya Pasalnya Julius Reinhold adalah petarung kuat yang dibicarakan oleh Agito Kano Petarung Bangdai Nippon Dan petarung kuat lainnya yang dimaksud Agito Kano mungkin adalah Ryan Kure Namun Wakatsuki berusaha memantapkan diri dan yakin jika ia mampu melawan Reinhold Dan pertandingan pun dimulai Dan petarung kuatnya yang terkini Terima kasih. Terima kasih. Dan hanya satu yang bisa dilakukan oleh Wakatsuki. Terima kasih. Sama dengan Wakatsuki sendiri yang juga menekan semua ototnya di tubuhnya ke satu titik, memusatkannya ke satu arah dan mulai mengempaskannya. Wakatsuki menjulukinya jurus ledakan inti. Yang padahal Wakatsuki sendiri menciptakan jurus ini untuk mengalahkan Feng Agitokano sebagai balas dendam karena pernah dikalahkan. Hei Hachi Presiden yang pun paham jika Wakatsuki menggunakan ledakan inti di pertarungan ini, sudah jelas Wakatsuki tak punya pilihan karena lawan yang sangat kuat. Yang sementara itu, Reinhold kini sedikit gemetar merasakan sakit yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, dan tak menyangka dia lengah hingga ia terserang. Di momen ini, walau Wakatsuki sudah memberikan serangan dahsyat kepadanya, dirinya masih merasakan energi kuat yang cukup mengintimidasinya. Walau begitu dia tak boleh takut, tujuannya adalah kesempatannya untuk menghadapi Agitokano. Oleh karena itu, dia harus menyelesaikan masalah di depannya ini, walau harus menggunakan ledakan inti. Reinhold disini berhasil mendekat Wakatsuki ratra dan menguncinya. Wakatsuki disini bingung mengapa serangannya tak bereaksi, dan ia mulai menyadari tepat sebelum benturan tinjunya mengenainya, Reinhold telah menghindar. Reinhold membenarkan dan tahu Wakatsuki gagal mengincar titik vital di serangan awal, dan Wakatsuki mulai mencoba ledakan inti yang kedua dan mengincar titik vitalnya. Namun dirinya memilih berhenti dan menjauh. Menyadari menghadapi gaya serangan seperti itu akan efektif dengan jarak yang jauh, yang kemungkinan bisa meminimalisir daya serangan ledakan inti. Dan menegaskan sekeras apapun Wakatsuki menyerang, jika meleset dari titik vitalnya, Wakatsuki takkan bisa mengalahkannya. Di sisi lain juga, Presiden Hayami tahiran Reinhold bisa berpikir sejauh itu. Mengingat, Reinhold bukanlah manusia dengan kekuatan super biasa. Untuk menjadi lebih kuat, dia belajar fisiologi olahraga, kedokteran, psikologi, bahkan fisika. Dengan kemampuan itu, dia bisa merespon situasi apapun. Dengan kata lain, Reinhold adalah pemilik otot terkuat dalam sejarah dan kecerdasan untuk memaksimalkannya. Yang sementara itu, Wakatsuki yang masih terkekang kuat, dia mencoba untuk melakukan ledakan inti sekali lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Wakatsuki menggunakan ledakan inti sebagai pengalihan dan menggunakan tendangan kaki sebagai serangan utamanya. Terlebih otot kaki tiga kali lebih kuat dari otot tangan. Yang benar saja, serangan barusan cukup efektif membuat Reinhold langsung tumbang. Dan dengan begini pemenangnya adalah Wakatsuki Takeshi, perwakilan perusahaan Furumi Pharma. Sementara itu, Hayami yang mengetahui petarungnya kalah sempat disindir pengawalnya. Namun menurut Hayami, bukan masalah walau Reinhold yang mewakili perusahaannya kalah tapi dia masih punya faksi-faksi atau pion-pion perusahaan lain di bawah kendalinya yang kemungkinan akan menang. Dan jelas, Bapak Sanemitsu Yorizuka selaku kepala desa Fajar yang juga menjadi salah satu pion atau faksi perusahaan Hayami sangat kesal dengan kelicikan Presiden Hayami. Sementara itu, Wakatsuki memilih dirawat di ruangannya karena tak mau diperiksa dan menyadari pergelangan kakinya mulai memburu. Namun masalah terbesarnya, para petarung lain melihat jurus rahasia miliknya yaitu ledakan inti yang sudah jelas dia tak bisa lagi menggunakannya sebagai kartu as. Di sisi lain, tampak Shikano Gen, pimpinan perusahaan Gandai yang dihampiri Togo Tomari, Presiden Perusahaan Alat Berat Iwami meminta Shikano untuk membentuk kelompok faksi baru di anggota Kengan ini untuk membawa dirinya hingga ke puncak menjadi ketua asosiasi Kengan. Sayangnya di sini Shikano menolak jika dia menjadi bawahan dan jika begitu Togo Tomari mengancik Shikano bertaruh siapa yang menang di pertandingan berikutnya akan menjadi ketua faksi kelompok mereka ini. Sementara itu, Jun Sekibayashi afliasi petarung perusahaan Gandai kedatangan muridnya Haruo Kohno yang membawakan barang pesanannya dan mengetahui Haruo tak pernah melihat pertandingan gulat sama sekali dalam hidupnya Jun Sekibayashi akan tunjukkan cara gulat profesional padanya di pertarungannya nanti. Singkatnya pertandingan Blok B Arena kedua babak kedua akan dimulai di awali peserta petarung prajurit bayaran Afrika terhebat. Sosok mesin pembunuh dengan mata buta yang tingginya 199 cm dan berat 122 kg sekali menang dan nol kekalahan mewakili perusahaan alat berat Iwami dia adalah Mutemba Gizenga sang pembantai diceritakan dahulu saat kapal yang membawa barang dagangan perusahaan Iwami dijarah oleh sekelompok merompak Tomari meminta Mutemba merebut kembali apapun caranya Mutemba bersedia tapi harus ganti pakaiannya mengingat setelan yang mahal dan mewah dan setelah siap tanpa meminta helikopter turun mendekat Mutemba lekas terjun dan benar saja atas selang beberapa lama kemudian semua perompak bersenjata itu mati di tangan Mutemba dalam waktu kurang dari 2 menit membuat Tomari kagum sosok malekat mau dari Kongo benar-benar sesuai rumornya prajurit bayaran pembantai legendaris namun Mutemba lebih heran banyaknya main disini Tomari Togo tak tampak takut ataupun bersalah menduga Tomari lebih banyak membunuh manusia daripada dirinya dan kini Tomari yang mengingat perjanjiannya dengan si Kano siapapun yang kalah akan menjadi bawahannya berharap ada Mutemba menang dengan apapun caranya namun ketika akan memanggil petarung selanjutnya tiba-tiba laram berbunyi yang berarti perusahaan gandai akan mengganti petarung mereka di roda ini menggunakan petarung cadangannya bersamaan api yang mulai menyala-nyala layaknya petarung yang dipanggil dari neraka saya lekas memanggilnya dengan tinggi dan berat badan yang masih tadi ketahui dan sekaligus menjadi pertandingan pertamanya perwakilan gandai dengan julukan Dewan Raka namun nyatanya itu adalah orang yang sama Junseki Bayashi jelas hal ini membuat yang lainnya kaget saja ternyata itu adalah Junseki Bayashi orang yang sama berbeda dengan Kaneda dia pernah melihat kepribadian lain Junseki Bayashi yang menggunakan gaya kematian legendarisnya diketahui Sekian ini dia hanya aktif 1 tahun tapi dampaknya sangat besar bahkan 2 tahun yang lalu dia pernah bertarung lawan Dewa Bulat Pro Karugo Kurochi momen itu dijuluki pertandingan kematian 10.000 tabung lampu neon yang legendaris dan kemudian menghilang tak kembali tapi siapa sangka dia kini muncul di turnamen kengan hidup dan mati sementara itu mau tembak sendiri tak peduli mau monster ataupun badut lawannya kemampuan dirinya juga sangatlah melebih batas normal dirasa sudah siap pertandingan pun dimulai cuma sejarum menua kau LYA kayak gitulian jump ongs barang barang Terima kasih telah menonton! 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 barusan hanyalah akting belaka dan memperingati jika prajurit bayaran juga adalah aktor yang baik, yang kini keadaan mulai terbalik dengan satu serangan situasi ini benar-benar membuat semua orang yang menyaksikan sangatlah kaget dan diketahui gerakan mutemba sebelumnya sering disebut dengan jurus penghunus jantung, dimana serangannya mampu berdampak pada kulit otot bahkan tulang rusuk hingga menghunus jantung dan berujung pada kematian, dan mutemba juga mengakui Seki Beasi adalah petarung dan lawan yang tangguh dia sendiri tak menyangka harus menggunakan jurus penghunus jantung sembari meninggalkannya tapi siapa sangka masih ada tenaga bagi Seki Beasi untuk bangun melanjutkan pertarungan ini tak peduli ia terluka parah mengingat sejak kecil ia tinggal bersama dengan neneknya dan selalu menjadi berandalan dimanapun layaknya anjing gila tak ada aturan namun dunia gulat profesional telah mengubah dirinya diketahui nama asli Seki Bayashi Jun adalah Seki Bayashi Junpei dia mulai bergabung dengan super japan pro wrestling di umurnya 15 tahun dan di hari pertamanya bergabung dia dihajar hingga babak gelur sekaligus untuk pertama kalinya dia merasakan tak berdaya dalam hidupnya sang katual sekaligus pelatihnya tahu Seki Bayashi mempunyai bakat dan berencana akan mengubah Seki menjadi pegulat profesional dan saat itu juga menjadi awal neraka di hidupnya untuk mengembangkan daya tahan ototnya yang dibutuhkan dalam dunia gulat pro yang hari-harinya ia habiskan untuk berlatih tanpa berhenti dan setelah 6 bulan berlalu pelatih memberi julukan Seki sebagai malaikat neraka Jun Seki Bayashi sebagai nama ringnya singkatnya 5 hari setelah itu ketua meninggal dunia namun rekan-rekannya heran Seki Bayashi tak hadir di pemakaman ketua mereka murid Seki Bayashi ini menjelaskan jika Seki Bayashi tak datang karena demi ketua juga yang kini ia masih harus berlatih fisiknya sesuai yang perintah ketua katakan jika ingin menjadi pegulat pro maka tak boleh melewatkan latihan satu hari pun tak peduli orang tua yang meninggal atau bahkan dirinya yang mati walau Seki Bayashi mematuhi perintah itu dia juga tak kuasa menahan tangis mengetahui gurunya telah tiada jelas mengingat kenangan itu gurunya murid seniornya dan kini ada Rokono yang menganggapnya guru ditambah pahitnya semua kerja kerasnya selama ini dia akan terus berjuang terus dalam dunia gulat yang kini semangat bertarung Seki Bayashi cukup mengherankan Mutemba namun dia juga akan melayani Seki Bayashi sampai dia muat selamat menikmati setelah menghitung mundur guru Mutemba memberitahu jika dia mengakhir pertarungan ini menggunakan gaya gulat karena melihat semangat pantang menyerah Seki Bayashi sebelumnya dan itu juga adalah bentuk caranya memberi penghormatan kepadanya dan dengan begini pertandingan pun berakhir dengan pemenangnya adalah Mutemba Gizenga bersama Rokono yang menghampiri gurunya Seki Bayashi sudah bisa bangkit dengan cepat menandakan ketangguhannya yang luar biasa dan arena tiba-tiba dipenuhi sorakan penonton yang meneriakan namanya seakan memberikan apriasi dan semangat padanya dan yakin lain waktu Seki Bayashi pasti akan mampu mengalahkannya disini Tomari Togo kaget mengetahui Mutemba menggunakan penciumannya untuk melihat Mutemba membenarkan saat kedua telinganya rusak dirinya mengalami situasi yang benar-benar sulit dan kehilangan penglihatan yang ia andalkan namun situasi ini sudah ia prediksi akan terjadi oleh karena itu dia melatih penciumannya untuk merasakan bau keringat dan darah dari tubuh lawan untuk memprediksi gerakannya walau tak seakurat menggunakan indera pendengarannya yang kemungkinan jika Seki Bayashi tak cedera di awal dia mungkin akan kesulitan menghadapinya namun Tomari tak percaya jelas dalam serangan itu Mutemba bisa membidik jantungnya dan membunuhnya jika mau dengan tersenyum Mutemba memberitahu jika Seki Bayashi sempat merusak telinganya tapi kupingnya masih bisa diperbaiki dan bisa saja dia menghancurkannya jika mau dengan artian mereka berdua tak membunuh orang untuk bersenang-senang dan hanya membunuh untuk alasan yang baik Tomari tak peduli yang terpenting dia menang dan perusahaan gandai ada di bawah kendalinya Sementara itu Yorizuka Sopeng sangat bersemangat karena akan tiba gilirannya dan berharap dia bisa menang dan bertemu dengan saingannya Kaolan Seki juga sangat ingin melihat pertarungan mereka dan akan mendukung Sopeng diam-diam Namun Sopeng harus murung mengingat dua hari sebelumnya dimana Bapak Yorizuka wali kota desa Fajar sekaligus tuanya sangat kesal dengan Hayami bos perusahaan listrik Tuyo Diketahui Pak Yorizuka mau menjadi vaksi atau pion perusahaan Hayami di pertandingan kengan ini agar perusahaan listrik Hayami meninggalkan desa mereka Sayangnya menurut Pak Hayami perjanjian itu akan dibatalkan karena permintaan dari pemerintah yang ingin menggusur desa Fajar dan membangun pembangun listrik di sana dan proses pengambilan lahan akan segera dimulai Jelas membuat Pak Wali kota ini kesal mengingat dia sudah mengikuti aturan Hayami sejauh ini Namun Hayami meminta Yorizuka untuk memenangkan pertandingannya karena itulah cara satu-satunya menyelamatkan desanya Oleh karena itu juga Sopeng pastikan dirinya yang akan menang Singkatnya pertandingan ronde kedua Bloksei akan segera dimulai Diawali dengan petarung yang penuh dengan semangat Teriakan yang keras Sosok pembunuh panas dari Myanmar dengan tinggi 184 cm dan berat 88 kg telah memenangkan 18 pertandingan kengan dan 0 kekalahan Perwakilan dari desa Fajar dia adalah Sopeng Yorizuka Sementara itu lawannya pengguna Gero Petir dengan tinggi 179 cm dan berat 77 kg 2 kali menang dan 0 kekalahan Perwakilan grup Gold Pleasure dengan julukan Si Dewa Petir dia adalah Ray Mikazuchi Bagi sosok Rai Mikazuchi manusia hanyalah setumpuk daging yang berisi darah dan kotoran membunuh manusia prihal mudah baginya tak ada rasa keraguan atau belas kasihan sikap nurani seperti itu tak berguna dalam kehidupannya dan hingga suatu hari Ray pernah berencana ingin membunuh seorang gadis kaya raya tapi siapa sangka untuk pertama kalinya ada yang berhasil mencuri perhatiannya membuatnya leluh dan malah akrab dengannya sosok itu adalah Nonakuroyoshi Rino perwakilan perusahaan Gold Pleasure sekaligus putri kandung pahaya Mikazumasa semenjak itu hari-hari mereka bertambah akrab disini Ray mengungkapkan jika pembunuh sepertinya tinggal di sudut dunia bawah paling gelap dimana semua kejahatan ada disana dan jika dia terus berada di lingkungan seperti itu maka dia tak bisa bersama dengan Nonarino seperti ini oleh karena itu sesuai tawaran Nonarino dia bersedia mengikuti turnamen kengen dan akan mulai menciptakan geroh petir baru kembali ke arena disini So Peng sangatlah bersemangat saya akan menceritakan jika So Peng adalah petarung berusia 30 tahun dari Myanmar putra dari Papa yang petarung legendaris puluhan tahun yang lalu dan kakaknya juga adalah petarung kengen yang tangguh yang telah wafat 2 tahun yang lalu dan sekarang So Peng menjadi penuduk desa Fajar di Kyusu dan kini mewakili desanya senjata andalanya dalam geas ini bila diri Lathoe adalah serangan sundulanya dimana So Peng sudah memenangkan 8 dari 18 pertandingannya dengan sundulanya namun berbeda dengan Remy Kazuchi dia adalah petarung tercepat dan misterius masih banyak data yang belum diketahui tentangnya dan dirasa sudah siap pertandingan pun dimulai terima kasih telah terkini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sopeng akhirnya menggunakan sundulannya setelah diajar terus-menerus. Walau tampak meleset tapi jelas kekuatan sundulannya bukanlah main-main. Siapapun yang terkena pasti akan gugur. Bahkan Ray sosok yang percaya diri dengan kemampuannya mengakui jika Sopeng memanglah petarung yang kuat. Nonarino pun menyadari jika Sopeng menerima serangan Ray untuk menunggu momen barusan. Tapi beruntungnya Ray bisa menghindar. Di sini Ray masih bersikap percaya diri jika dirinya lebih tangguh daripada Sopeng. Berbeda dengan Kaulan, ini yang menganggap jika Sopenglah yang lebih unggul. Dan diketahui G bertarung Mikazuchi adalah teknik refleks cepat samurai menebas lawan minimal dengan satu serangan. Dan jika diizinkan menggunakan senjata maka pertandingan ini pasti sudah berakhir. Sayangnya ini adalah pertarungan tangan kosong. G bertarung Sopenglah yang lebih unggul. Bersama raya mengubah kuda-kudanya, dia mengungkapkan jika dia sudah berjanji pada gadis yang dia cintai jika dia tak akan membunuh lagi. Dan meminta Sopeng jangan mati setelah menerima serangannya ini. Diceritakan tahun 1588 dikeluarkan peraturan untuk menyita semua pedang dan statusnya yang diizinkan hanyalah seorang samurai. Oleh karena itu, para pembunuh bayaran membutuhkan metode baru. Yang pertama yaitu menggunakan benda yang tak terlihat seperti senjata alias senjata tersembunyi. Yang kedua yaitu menggunakan tangan kosong. Dan ada sebuah klan yang mengembangkan gaya ini. Dan kini Rei adalah salah satu pewaris gaya tinju pembunuh atau gaya roh petir. Sebuah gaya serang yang selalu beradaptasi dengan zaman. Sopeng yang diajar habis-habisan tanpa membuat Sopeng tergoyahkan, dia masih mampu memberikan perlawanan hingga Rei mulai menjauh. Kaolan mengagumi serangan beruntun Rei sebelumnya sangatlah brilian. Menyerang titik vital dan mendaratkannya secara akurat. Sebuah kemampuan yang patut diacungi jempol. Sayangnya lawannya adalah Sopeng pemilik tengkorak terkeras dalam sejarah manusia. Yang tak perlu repot-repot menangkis serangan apapun. Begitu juga dengan Hanafusa yang mengagumi Sopeng. Dimana kekerasan tulang dan persendiannya membuat ototnya lebih kencang. Menetralkan semua serangan ke titik vitalnya. Yang kini situasi berbalik dengan Rei yang sedikit kesulitan menghindari serangan jarak dekat Sopeng. Sopeng 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 Ya sebuah serangan ke paling dasyat. Namun sayang Sopeng harus lengah ketika Rei menggunakan kepalanya menahan dagu lawan. Sebuah teknik yang cukup merusak internal otaknya secara langsung. Dan kini kesempatan Rei menghujaninya dengan jaya tinju roh petir brutal. Terima kasih telah menonton! Asir Sopeng Sikap 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 Sayangnya untuk kedua kalinya Dagu Sopeng harus terserang karena Ray sudah membaca pola gerakan Sopeng Dan harus berat hati menerima kenyataan dia gagal melindungi desanya Dan orang-orang yang dia perjuangkan Bersama Sopeng petarung Myanmar yang hambruk Dengan begini pemenang pertandingan ini adalah Ray Mikazuchi Walau Ray berhasil menang Tuhannya Rino tahu Ray tampak kurang puas Yang kenyataannya Ray tak menyangka Ada petarung yang mampu bertahan dari serangan roh petir miliknya Yang kemungkinan dia terlalu menyombongkan dirinya Dan berencana akan memperbaiki gaya serangnya Singkatnya setelah pertandingan usai Kaolanong Sawat menghampiri Sopeng Dan menyimpulkan Ray bisa dengan mudah membaca gerakanmu Dan mulai mencari momen untuk menyerang Vita Walau begitu jika sundulan pertama itu berhasil Pasti Ray yang akan gugur Bisa dibilang Sopeng kalah tipis dalam pertandingan ini Meminta Sopeng menggunakan ini sebagai pembelajaran untuk pertandingan selanjutnya Nyatanya Sopeng yang dikenal berkepribadian yang ceria harus benar-benar putus asa Dan tak yakin akan bertarung lagi setelah hasil ini Jelas ungkapan itu membuat Kaolan geram Mengapa tiba-tiba Sopeng berubah menjadi pengacut dan berputus asa setelah gagal sekali Tapi jelas sikap Sopeng benar-benar membuatnya kesal dan geli Bisa-bisanya pengacut seperti Sopeng menganggap dirinya sebagai saingannya Karena telanjur muat meminta Sopeng jangan tunjukkan lagi wajahnya di hadapannya Singkatnya Pak Yami harus menerima kenyataan Jika Sopeng harus kalah yang dengan begini mereka kehilangan pion mereka semua Bahkan Kito Gunji ini pengawalnya merasa ragu untuk terus melayani Pak Yami Mengingat Julius Reinhold kalah kemudian Nikaido yang tak ada kabar Dan kini Sopeng harapan mereka harus gugur melawan Remy Kazuchi Di sini Longmin rekannya meminta Gunji bersabar Karena menurutnya semuanya masih berjalan sesuai dalam rencana Dan mereka pasti akan menang Pak Yami pun membenarkan karena mereka masih punya rencana lain untuk menjadi penguasa di sini Dan benar saja tak lama kemudian tampak Pak Ken Ohya dan Pak Yoshitake Yang ditemui pasukan berjas putih alias pasukan pelindung Pak Yami Di sisi lain ada Setsuna Kiryu yang tak sabar menghadapi sosok yang dianggap dewa Tokita Ohma Dan kini tinggal 3 pertarungan lagi maka dia akan bisa menghadapinya di final Dan tak sabar ingin saling membunuh di hadapan orang-orang banyak Yang benar-benar Setsuna menunggu momen itu Dan kini adalah putaran kedua pertandingan ke-6 Diawali dengan sosok monster tampan Dimana keberadaannya adalah Malapetaka Dengan tinggi 180 cm dan berat 75 kg Dua kali menang Kengan dan tak pernah kalah Perwakilan Akademi Koyo Group Dia adalah si bos tampan Setsuna Kiryu Sementara itu lawannya sosok yang hanya usahkan lawan kuat Sosok dewa berjanggut pengguna Gikenpo pembunuh Dengan berat 185 cm dan berat 96 kg Menang 1 kali pertandingan dan tak pernah kalah Perwakilan Head Motor Dia adalah tombak pembunuh Gensai Kuroki Ketika sudah berhadapan Gensai Kuroki tahu Gaya bertarung Setsuna adalah gaya bayangan rubah Dia paham betul Karena gerakan itu identik dengan gerakan temannya Genzen Taira Bahkan tahu Setsuna adalah salah satu muridnya Dan Setsuna juga yang telah membantai dan membunuh gurunya Genzen Taira Oleh karena itu dia bersyukur berhadapan dengan Setsuna Agar bisa membalaskan dendam temannya Namun Setsuna yang suasana hatinya sedang buruk Tak memperdulikan apa omongan Kuroki Dan pertandingan pun Dimulai Ajami 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 Kuroki sejauh ini bisa menepis serangan Setsuna karena dia tahu cara kerja teknik bayangan Yaitu memanfaatkan kedipan lawan Dimana Setsuna berusaha bergerak cepat menyinkronkan gerakannya dengan kedipan lawan Yang seolah-olah menciptakan ilusi jika Setsuna menghilang di depan mata lawan Sebuah teknik yang hampir sama dengan salah satu karate kontak penuh Karena dia tahu cara kerjanya jelas serangan seperti ini mudah baginya Kemudian scene kembali ke masa lalu di saat Gensai Kuroki sedang bersama sahabatnya Gensai Taira Taira menjelaskan jika gaya bayangan rubah aslinya tak ada sejarahnya Walau teknik ini sudah ada 400 tahun yang lalu penggunanya mati dalam perang Dan teknik itu menghilang lenyap seketika tanpa ada penerusnya Namun Taira dirinya mengumpulkan Nuska kuno keluarganya untuk membuat ulang tekniknya Dan hanya beberapa yang masih ia pahami Yang pertama gerakan yang memanfaatkan kedipan lawan Dan yang kedua telapak tangan raksasa alias serangan telapak tangan memutar Dan Taira bercerita jika ia baru saja menerima murid baru akhir-akhir ini Sosok anak yang mempunyai banyak potensi Sayangnya dia hanya punya dua teknik yang bisa diturunkan kepadanya Tapi dia yakin gaya bayangan rubah akan semakin kuat di tangan murid itu Dan bahkan kini Kuroki menyadari serangan gaya telapak raksasa memutar Setsuna Memiliki daya serang yang lebih dalam daripada milik Taira Dan dia harus berhati-hati memblokir serangannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Diketahui sebuah daerah wilayah dalam zona pendudukan ilegal Setsuna di umurnya 11 tahun Dia ditahan di sebuah persembunyian jaringan perdagangan organ manusia Tapi kenyataannya ayahnya sendirilah yang melakukannya Dikanakan ayah Setsuna mengalami sakit parah Walau dia sudah operasi transplantasi organ dan berhasil namun tingkat kekambuhannya sangat tinggi yang bisa saja suatu saat akan kambuh Yang kemudian ayahnya mencari cara untuk memenuhi kebutuhan organnya dan mulai menyewa seorang pelacur untuk melahirkan putranya Semenjak itu Setsuna lahir sebagai persediaan organ ayahnya Dan Setsuna tumbuh sebagai anak yang beranggapan dengan dirinya sebagai penuh dosa dan pantas mati Hingga saat nyari pembedaan itu tiba ibu kandungnya sudah dibunuh untuk tutup mulut Namun tiba-tiba ia bertemu dengan Ohma Tokita dengan wajah beringas membantai semuanya Diketahui Ohma menganggap wilayah dalam adalah daerah kekuasaannya Namun tiba-tiba ada sindikat perdagangan organ ke tempat ini dan mengambil alih wilayahnya Dan seketika itu Ohma menyerang markas mereka sebagai wujud murni balas dendam Tapi kenyataannya Ohma ta memperdulikan Setsuna disana dan memilih pergi Namun Setsuna berpandangan lain jika anak itu adalah sosok dewa yang baru saja menolongnya Dan menghukum manusia-manusia berdosa itu pikirnya Menggunakan situasi ini Setsuna lekas kabur dan mengejar Tokita Berharap dia bisa bertemu dengannya lagi suatu saat nanti Singkatnya Setsuna masih menetap di wilayah dalam dan memilih hidup menjadi seorang pelacur pria untuk mas-mas paling kuat disana Dia melakukannya agar ada seorang yang terus melindunginya dari orang-orang jahat Hingga akhirnya Setsuna pergi ke dunia luar bersama kekasihnya itu dan menuju kediaman ayahnya yang kaya raya Dia membunuhnya dan merampoknya Setsuna menggunakan koneksi dan harta orang tuanya untuk mendanai pencarian Ohma Tokita Singkatnya setelah 2 tahun akhirnya Setsuna menemukan Ohma Tokita yang dia anggap sebagai dewa Namun Setsuna sangat kaget apa yang dia lihat Kini dewanya tampak begitu patuh dan kalem di bawah didikan seorang pria itu Padahal dewa yang dia kenal dahulu brutal dan ganas Dan menyadari jika sosok pria dewasa itulah yang telah berani mempengaruhi dan merusak keperibadian dewanya Yang cukup membuatnya geram Menyadari dia tak akan menang Setsuna memilih menghilang mencari kekuatan yang setara Dan di umurnya 14 tahun Setsuna berlatih habis-habisan bersama gurunya Gen Zaitaira Berlatih gaya serangan bayangan rubah Walau Setsuna terajar habis-habisan disini gurunya Taira tahu Setsuna mempunyai potensi yang luar biasa Dan nafsu yang terlihat jelas dalam batinnya Yang nyatanya itu semua karena Setsuna mempunyai tujuan berhadapan dengan dewanya Dan tak akan membiarkan siapapun menghalangi langkahnya Bahkan kekasih dan gurunya ia bunuh Ikona menemah BATstein Sampai ketahui Walau sekali lagi Kuroki mengakui Satsuna lawan yang kuat namun sikap Satsuna menggambarkan jauh dari kata waras Kuroki ragu Satsuna bisa kembali normal Jika begitu Kuroki akan mencoba membantu mengakhiri kemalangannya Bersama Satsuna menyerang, menggabungkan kecepatan kaki dan jurus tangan memutar Namun sudah diadang tombak jari Kuroki yang menembus telapak tangan Satsuna tepat sebelum serangannya memutar Yang disini membuat Satsuna kagum dan lekas mematakan jari lawannya untuk kembali memberi perlawanan Sejenak Kuroki berhenti menyadari ada sesuatu yang membuat Satsuna mempunyai semangat bertahan hingga saat ini Tapi itu nyatanya bukanlah perihal nafsu membunuh Kuroki atau karena ilusi Niko yang terus muncul Namun kenyataannya Satsuna bertahan sejauh ini karena dia punya impian visi idealnya tentang Ohmato kita Bersamaan kini Satsuna sekali lagi menggabungkan dua gaya bertarungnya untuk membingungkan Kuroki Gabungan teknik gaya bayangan rubah dan gaya Niko Dan sedikit memodifikasi pola serangannya Sampai jumpa Jangan lupa, setuju Su, setuju Di momen ini Kuroki berhasil menikam Setsuna Hagito Kano tak menyangka Kuroki Gensai bisa berpikir sejauh ini Diketahui sebelumnya Setsuna melukai tangan kanan Kuroki Oleh karena itu Kuroki hanya menyerang menggunakan dengan tangan kirinya Otomatis Setsuna hanya berhati-hati terhadap tangan kiri Kuroki Tapi Setsuna tak menyadari jika tangan kanan Kuroki masih cukup berbahaya Dan berhasil menyerangnya Diketahui cara kerja teknik telapak tangan raksasa memperkuat bunggung bahu dan lengan atas Sebagai tenaga tambahan memutar lengan bawah menciptakan rotasi yang luar biasa Namun dalam posisi yang sulit ini Setsuna mulai memfokuskan semua kekuatannya ke ujung jarinya Mewujudkan teknik telapak tangan raksasa yang sempurna Yah pada akhirnya Setsuna Kiryu yang harus tumbang dengan serangan tombak kiblis Kuroki Dan bisa dipastikan pemenang babak ini adalah Gensai Kuroki Perwakilan hate motors Singkatnya Setsuna terbangun di kamar mayat setelah dikira telah mati oleh panitia Akibat pertarungan sebelumnya Bersama melihat Tomoko yang pingsan atau asisten Ibu Sion Setsuna meminta maaf dia telah kalah Dan juga telah menganggap Tomoko dan Ibu Sion sebagai kakak dan adiknya Sebelumnya juga dia punya dua orang yang dia sayangi Pertama kekasih prianya yang pernah menyayanginya Dan kemudian gurunya yang sangat baik kepadanya Tapi sayangnya mereka sudah mati ia bunuh Membuat Ibu Sion kaget mendengar cerita itu Dan meminta Sion menjaga Tomoko Karena dia tak mau lagi kehilangan orang tersayang Entah apa maksud perkataannya Sakan mereka berdua bakal mati dibunuhnya Tapi jelas Ibu Sion menyadari Jika dia baru saja membuka kotak telarang Alias telah salah merekrut Setsuna Setelah pertandingan barusan usai Tampak Lito yang menghampiri Kuroki Dan jujur saja Dia sangat terkesan dengan kemampuannya barusan Dan ingin menjadi muridnya Dan bosnya Takakazaki Rimi Ini menanyakan pada Kuroki Bagaimana bisa Setsuna masih hidup Setelah jantungnya tertusuk Kuroki disini meminta Lito untuk menjelaskannya Menurut Lito Saat tombak iblis itu dilancarkan Kiryu menyerang jantungnya sendiri dengan gaya rendah Untuk memberikan hentakan jantungnya Agar bisa menghindari tombak iblis tepat waktu Kinsai Kuroki membenarkan Tapi pria Lito ingin menjadi muridnya Dia tak mau menerimanya Dan jika ditanya apakah tangannya ini baik-baik saja Kuroki menjelaskan dalam gaya kaiwan miliknya Mereka dituntut siap menyerang meski lengan patah Atau robek dan jari patah Itu bukan masalah baginya Jika bahunya terkena serangan sebelumnya Ini masih baik-baik saja Karena sebelumnya dia berhasil menjebol telapak tangan Kiryu Hingga mengurangi setengah dari daya serangnya Sementara itu Bapak Nogi Tak terlalu berharap dengan Tokita Ohma Mengetahui dia kini sedang koma Walau bisa bertarung pun Peluang menangnya sangatlah kecil Perlu diingat jika Tokita Ohma Adalah petarung Payama Shita Kazuo Sebuah perusahaan buatan Untuk menjadi vaksi atau pion pendukung Panogi menjadi anggota asosiasi gengan Dan karena Tokita sedang koma Kini harapan Panogi Hanyalah Senhatsumi Petarung yang dia andalkan membawanya ke puncak Senhatsumi tak menyangka Dia ditelepon kemari hanya membicarakan perihal ini Dan menanyakan lantas siapa lawannya Namun entah siapa saja lawannya Hatsumi pastikan dia tak akan kalah Hingga bertemu Feng Taring Matsudo Agitokano Sementara itu Payama Shita sendiri dilanda kebingungan Kini Tokita masih keadaan koma Mengingat jadwal pertandingannya akan tiba Dan berencana perusahaannya akan mundur dari turnamen ini Menurutnya Tokita masih punya masa depan Tak seperti dirinya yang sudah terlalu tua Walau Tokita bangun pun Dia tak bisa mempertaruhkan nyawanya Dan Payama Shita yakin Petarung Direktur Nogi Hatsumi Sen Pasti bisa mewujudkan tujuan mereka Menjadikan Panogi sebagai ketua gengan Dan singkatnya Saya akan memulai pertandingan berikutnya Ronde ke 7 Sosok petarung yang sudah 9 kali ketiduran Bolos 14 kali dan lupa 2 kali Pria paling tak bertanggung jawab Dalam sejarah asosiasi gengan Namun gaya Hatsumi Aikido nyata Bisa ditandingi siapapun Dengan tinggi 178 cm Dan berat 84 kg Dia telah memenangkan 40 pertandingan Dan 15 kali kalah Perwakilan Nogi Group julukan si awan mengapung Dia adalah Sen Hatsumi Di momen ini Semuanya harus terkejut Dan siapa sangka Yohei Bandu masih hidup Yang akan menjadi petarung melawan Sen Hatsumi Dan langsung saja Sosok pembunuh paling keji dalam sejarah Jepang Dengan tinggi 201 cm Dan berat 147 kg Menang 1 kali pertandingan Dan 0 kekalahan Mewakili juo komunikasi Dia adalah Yohei Bando Di sisi lain Hena Fusa sangat kaget Apa yang dia lihat Mengetahui Bando masih hidup Yang seharusnya dia sudah mati Tertusuk tulang virus Yang tak bisa diobati medis Secara langsung di pulau ini Dan heran Apa yang membuat Bando masih bertahan Dan anak Fusa baru ingat Jika ada satu perusahaan Yang bisa menangani virus itu Di sisi lain Yukio dan Zai Presiden Universitas Taito Yang diketahui teman Bekyo Hei Bandu Semasa muda Menanyakan sembari mengancam Pada Hei Hachi Presiden Furumi Pharma Mengapa Hei Hachi Bersedia menolong Bandu Yang seharusnya Dia sudah mati Akibat virus itu Jawaban Hei Hachi Sederhana Bahwa dia bekerja Di industri farmasi Dan jelas akan menolong Orang yang meminta bantuan Yukio tahu prihal itu Tapi dia mengingatkan Hei Hachi Jika dengan menyelamatkan Bandu Maka bisa saja Menyebabkan banyak orang mati Mengingat dia adalah Pembunuh berantai Terlebih dia berusaha menang Dengan harus membunuh lawan Namun Hei Hachi Meminta Yukio tenang Karena lawannya adalah Sen Hatsumi Di sisi lain Wakatsuki mengetahui Pertandingan selanjutnya Adalah Sen Hatsumi Melawan Bandu Jika mengingat Hatsumi Dia adalah sosok petarung Yang tak pernah konsisten Dalam turnamennya Dalam suasana hati Kondisi yang buruk Dia akan kesulitan Melawan yang lemah Namun dalam kondisi yang primah Bahkan dirinya sendiri Dan ototnya Tak punya kesempatan Untuk melawannya Hanya dua orang Yang pernah mengalahkan dirinya Hatsumi Sen Dan Agitokano Dan penasaran Bagaimana penampilan Hatsumi kali ini Di momen ini Hatsumi sedikit menyayangkan Harus bertemu Dengan Yohei Bandu Sosok lawan yang terburuk Untuk dihadapi Dan dirasa sudah siap Pertandingan pun Dimulai Di momen ini Wakatsuki Hanafusa Sedikit heran Apa yang sedang dilakukan Hatsumi melakukan Gerakan yang sia-sia Seperti itu Berbeda dengan Sekibaya Yang tengah dirawat Dia tahu Hatsumi Sen Adalah sosok pemalas Dan jika bekerja keras Melakukan gerakan itu Berarti gerakan itu Ada maksud Dan bukan gerakan Yang sia-sia Satu arena kaget Ketika Hatsumi Berhasil menusuk Mata Bandu Namun yang mengejutkannya Tampak pijakan menyerang Hatsumi yang hancur Seperti meledak Yang hal ini Bandu cukup memuji Usaha Hatsumi Tapi sayang Serangan itu Masih kurang cukup Melukai matanya Dan tampak ini Hanya memerah saja Yang kiri Bandu Tak tinggal diam Dia terus menghujani Hatsumi Dengan lengannya yang panjang Yang mampu Menciptakan ledakan Hatsumi Melawan Bandu Dengan kata lain Bandu menyerang Korbannya secara tiba-tiba Sedangkan Hatsumi Sen yang pernah mempelajari Masalah kriminal Bandu hanya fokus Jika Bandu selamat Dari 45 eksekusi Dan mempunyai Masalah peradangan Di sekitar kedua Sendih Bahunya Itu benar Tapi lebih tepatnya Bandu mempunyai Kemampuan Hipermobilitas Sendih Sederhananya Kemampuan tubuh Lebih fleksibel Daripada orang lain Jelas Hanafusa Yang sempat bertarung Dengan Bandu Heran Mengapa Bandu Tak menggunakan Teknik itu Untuk melawannya Padahal Teknik ini Sulit ditembus Berbagai gaya Petarung tangguh Dan sekali lagi Masih bingung Mengapa Bandu Tak menggunakannya Untuk melawannya Sementara itu Bandu menyadari Hatsumi Mulai bergerak-gerak Secara acak Untuk mengukur Dan memperkirakan Jangkauan lengannya Naung melihat Keringan dan nafas Yang tersengal-sengal Dan kelelahan Banyak bergerak Sejak awal itu Menunjukkan Kelelahan mental juga Dengan kata lain Hatsumi pasti Sedang merasa takut Karena menyadari Salah satu langkah saja Pasti dirinya akan tamat Tapi Bandu kagum Hatsumi masih mampu Mengatasi rasa takutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 Momen ini Feng bingung memilih mundur menghindar atau pukulan backhand atau serangan siku untuk menyerang. Namun walau apapun itu serangannya, Kaolan mampu memblokirnya sekaligus menyerang. Bahkan tinjuan lurus Feng yang panjang sudah Kaolan baca lebih dulu. Satu serangan Kaolan berhasil diblokir Agito kanoh membuat Kaolan terjatuh. Raruma kaget apa barusan? Pak Katar memberitahu jika Agito sudah mulai beradaptasi. Dengan gaya serangan Kaolan yang kini Agito mulai tampak terunguyung tak jelas. Dan dia mengakui jika dirinya baru kali ini mempertahankan mati-matian kemenangan menjadi yang tak terkalahkan. Okubo yang melihat gaya bertarungnya Feng berubah dan Himuro melihat gerakan Feng itu seperti gaya sistema. Sebuah seni bila diri praktis militer dari Rusia untuk menangani berbagai situasi dalam jarak dekat. Terlebih gaya ini tak mempunyai kuda-kuda khusus dimulai dari posisi yang santai dan menggunakan gerakan luas untuk menekan serangan lawan. Berbeda dengan asumi pengguna Aikido, setahunya sistema sering dibandingkan dengan Aikido. Tapi tahu gerakan Agito sekarang tak bisa disebut dengan gaya sistema. Nyatanya itu benar, itu bukanlah gaya bertarung sistema. Melainkan teknik khusus yang tercipta untuk beradaptasi untuk melawan Kaolan Wong Sawat. Jika ditanya mengapa begitu cepat tercipta jurus baru, Pakat Harap Presiden yang memberitahu jika kemampuan utama Feng adalah evolusi. Evolusi yang berarti adalah beradaptasi. Beradaptasi menyusun strategi yang kini semua gerakannya dan langkah Kaolan sudah terbaca mudah. Serangan Agito Kano terhenti ketika terhantam sundulan Kaolan dan jelas melanggar dalam aturan tinju seperti ini. Dan menanyakan pada Kaolan mau sampai kapan menggunakan gaya boxing untuk menghadapinya. Meminta Kaolan menggunakan gaya Muay Thai-nya, serangan kaki, tinju, siku, lutut, cengkraman semuanya. Meminta Kaolan serang dengan gaya Muay Thai-nya, maka dia akan menghadapinya dengan senang hati. Kaolan sendiri menganggap Agito telah salah paham tentang Muay Thai, karena Muay Thai yang ia pelajari lebih daripada itu. Terima kasih telah menonton! Beberapa orang menyadari jika serangan Kaolan bukanlah Muay Thai karena diketahui dalam seni bila diri Muay Thai pukulan atau tinjuan tak terlalu penting. Muay Thai lebih mengandalkan cengkraman dan berfokus pada siku, tendangan lutut, dan tendangan memutar, nyaris tanpa menggunakan pukulan. Diketahui bakat Kaolan terlihat satu murni lima tahun lebih tepatnya saat rarumah ke-12 raja sebelumnya mengetahui bakat Kaolan. Dan sejak itu, Kaolan berlatih Muay Thai selama 20 tahun lamanya, menjadikannya petarung Muay Thai berbakat dalam sejarah. Orang-orang menyebutnya sebagai Dewa Perang Thailand. Namun seirinya berjalannya waktu, Kaolan menyadari jika Muay Thai mempunyai kelemahan yaitu meremehkan pukulan. Walau dalam kontes pertarungan Muay Thai itu tak masalah, namun jika dalam kondisi pertarungan sungguhan itu sangatlah beresiko. Terlebih, Kaolan menjadi pelindung tuannya, dirinya tak bisa menerima kekalahan. Oleh sebab itu, Kaolan beralih ke tinju untuk mengatasi kelemahannya. Rarumah tuannya sekarang pun tak heran dengan perkembangan Kaolan mengingat Kaolan menguasih dua seni bila diri. Hal itu cukup membantu memaksimalkan kealihannya. Terlebih, Kaolan adalah petarung tipe penyerang. Namun begitu juga dengan Agito Kanoh, dia tak peduli seberapa kuat Kaolan. Karena dia sebagai Taring Macedo dituntut untuk terus melampaui lawan. Sampai janjaya listnya. Tarih, How lainnya jawaban! Sekitarahi ul看atatu danXT Pt Nidak kagetan kembali. Mists Gerakan Akito barusan adalah pergantian instan antara menyerang pukulan, lemparan, pegangan, dan cekikan sebuah teknik milik Naoya Okubo lawan Akito Kanoh sebelumnya di babak pertama Akito sudah mempelajari teknik itu untuk dirinya sendiri dan kini situasi mulai berbalik yang Akito mulai mendominasi serangan pada akhirnya pertandingan penusai dengan Kaolan yang harus tumbang Akito sendiri hasilnya berencana mengalahkan Kaolan dengan tinju apalah daya Kaolan ternyata tak bisa diremehkan sosok terkuat yang pernah ia hadapi dan dengan begini pertandingan pun berakhir dengan pemenangnya adalah Taring Matsudo Akito Kanoh walau menang Akito sendiri masih merasa malu hingga dia harus begitu keras untuk menjatuhkan Kaolan bahkan ia menggunakan serangan tipuan yang mendadak untuk menang dan bertanya-tanya pantas kaya disebut dengan Taring Matsudo terlebih seingatnya tinjukan Kaolan sempat hanyur namun entah bagaimana Kaolan masih pasif menyerangnya seakan tak sadar jika tangannya teluka parah dan sekali lagi ia bertanya-tanya apakah dia merasa takut dengannya begitu juga dengan Pak Kataara Matsudo dia mengakui pada Raruma jika selama ini petarungnya Akito Kanoh selalu menang dengan mudah namun untuk kali ini dia melawan Kaolan nong sawat Akito harus menggunakan sedikit strategi untuk menang dan Pak Kataara yakin jika Akito kini menganggap perbuatan yang harus repot-repot menggunakan serangan tipuan barusan adalah sebagai bentuk kepengecutan namun Pak Kataara tak heran dan memang itu adalah suasana arogansi hati yang hanya dialami oleh petarung terkuat dan yakin pengalaman barusan bisa menjadikannya bisa lebih baik lagi dan Raja Raruma sendiri sudah mentransfer uang taruhan yang sudah disepakati sebelumnya Pak Kataara pun senang dan mengajak Raruma untuk berpesta merayakan akhir pertandingan putaran kedua ini walau kalah Raruma sendiri tak merasa kecewa dengan hasilnya tetap saja Kaolan adalah pelindungnya yang paling terpercaya dan setia bahkan layaknya saudaranya di sisi lain Kaolan ditemani Kaneda dan Kaolan masih heran mengapa Gito tak langsung membunuhnya tapi yang jelas dirinya masih hidup dan masih banyak waktu untuk terus berkembang menjadi lebih kuat tapi Kaolan tak yakin tangan yang cedera ini bisa menggunakan boxing lagi walau begitu ia tak menyesal dengan hasilnya ini sebuah pelajaran berharga baginya dan dia akan terus berjuang hingga akhir dan berharap kawannya Soapeng juga punya semangat yang sama untuk terus maju dan tak putus asa setelah terjatuh di sisi lain Soapeng barusan melihat aksi Kaolan yang luar biasa dan bisa melihat dengan jelas jika Kaolan bertambah kuat dengan singkat jika begitu dia juga tak boleh kalah Sementara itu Panogi menyadari jika hari terakhir turnamen tinggal dua hari lagi tinggal selangkah untuknya menjadi ketua Kengan diketahui pertandingan pertama dimenangkan oleh Cosmo Imai pertandingan kedua dimenangkan oleh Tokita Ohma pertandingan ketiga dimenangkan Takeshi Wakatsuki pertandingan keempat dimenangkan oleh Mutemba Gizenga pertandingan kelima dimenangkan oleh Remi Kazuchi pertandingan keenam dimenangkan oleh Genzaiku Roki pertandingan ketujuh dimenangkan oleh Senhatsumi dan terakhir dimenangkan oleh Agito Kano namun di sisi lain Pak Yamashita mengungkapkan pada Hanafusa jika perusahaan Yamashita telah mantap mundur dari turnamen karena melihat Tokita yang tak memungkinkan telah di menurutnya Tokita sudah cukup berjuang bahkan menolong putranya dan kini dia akan balas Budi memprioritaskan hidupnya walau diperbolehkan menggunakan petarung cadangan tetap saja tak ada gunanya dia berada terus di turnamen ini dan jujur saja sejak bertemu dengan Ohma Tokita Yamashita mengaku dia bisa lebih menikmati sisa hidupnya dengan sangat menyenangkan Hanafusa sendiri paham dan berharap jika Tokita bangun dia paham juga dengan keputusan Pak Yamashita singkatnya para presiden yang sedang berkumpul merayakan akhir babak kedua dan tiba-tiba terdengar pengumuman untuk mereka semua para peserta berkumpul di awal gedung utama karena akan ada pengumuman perubahan jadwal pertandingan benar saja setelah mereka semua sudah berkumpul masuk sekelompok pasukan jas putih alias anak buah presiden Hayami yang ternyata pengumuman barusan hanyalah jebakan dari presiden Hayami untuk melakukan kudeta terhadap Pak Metsudo Katahara alias merebut secara langsung posisi jabatan ketua asosiasi Kengan tanpa lewat jalur pertandingan yang kini tampak Pak Ken Ohya dan Pak Yoshitake yang sudah ditangkap sebelumnya jelas situasi ini mengkagetkan semua para presiden terlalu kemudian datang Pak Katahara dan pasukannya menanyakan apa yang terjadi dan Pak Hayami menegaskan jika dirinya akan mengkudeta posisinya bersama salah satu pengawal Pak Katahara mencoba menanyakan apa maksudnya semua ini sembari mengeluarkan senjatanya kemudian scene berpindah menceritakan latar belakang Pak Hayami sebagai presiden perusahaan listrik Toyo sosok yang aktif bekerja di belakang layar selama pembangunan ekonomi Jepang pasca perang beliau mendirikan pembangkit listrik menjadikannya salah satu orang yang paling berkuasa di Jepang beliau juga berjuang bersama-sama membangun ekonomi Jepang bersama Mitsudo Katahara dan Eryokure lewat dunia bawah atau asosiasi Kengan namun sayang Hayami tak menyukai jika Mitsudo Katahara yang memegang kendalinya oleh karena itu Hayami merencanakan kudeta sejak awal barusan yang menyerang adalah saat seorang peserta yang dipaksa didiskualifikasi di awal turnamen karena terjebur ke laut yang dibuang pengawal Pak Katahara Hayami membenarkan dan dia yang menyewanya untuk membantunya dalam kudeta ini dan memberi tahu jika semua pulau ini sudah dikepung oleh pasukannya dan tampak presiden-presiden lain yang menjadi pion atau vaksinya juga bahkan sudah diamankan dan sekarang Pak Hayami akan memberikan dua pilihan pada mereka semua presiden yang ada pertama untuk bersedia bergabung dengan ketua asosiasi Kengan yang baru alias mendukung dirinya sebagai ketua atau meledak bersama bangunan ini jelas situasi ini benar-benar membuat semua para presiden panik yang di sisi lain tampak juga petarung Adam Dudley, Kaneda, dan Kosmo Imeng di kepung pasukan Pak Hayami yang jelas mereka semua bingung apa maksudnya karena kondisi Imeng tak memungkinkan untuk bertarung Adam memintakan Ida lekas membawa Imeng pergi sementara dia akan menghambat orang-orang ini tak hanya mereka namun juga para petarung lainnya kembali pada Pak Hayami meminta Pak Katahara untuk menghentikan turnamennya dan menyerahkan posisi jabatannya dan jika menolak maka dia tak segan meledakan gedung Kengan ini beserta presiden perusahaan dan pejabat-pejabat nasional di dalamnya walau tahu dirinya akan menjadi musuh besar negara Hayami sudah tak peduli jika hal ini bisa menjadikannya orang terkuat di Jepang sementara itu Hana Fusa dan lainnya sedang di kepung dan tampak payah Masita belum menyadari kondisi gedung sekarang dan bad lembar kertas data diri Tokita hanya tertulis gaya tarung Niko style yang mungkin gaya tarung Nikonya ada hubungannya dengan masa lalu Tokita Ohma di masa lalu saat remaja Tokita berambisi menjadi yang paling kuat dan mendatangi bandar narkoba sekaligus orang terkuat di wilayah ini dan meminta Mas Mas itu menunjukkan kemampuannya yang mereka langsung beradu serang terima kasih telah menonton walau berhasil menang namun tetap saja hal barusan tak bisa dikatakan berjalan dengan mulus bersamaan datang Niko Tokita gurunya yang ternyata yang memerintahkan Ohma menyerang orang ini dan menurutnya Tokita masih belum maksimal namun cukup untuk hari ini berhari-hari Ohma Tokita habiskan berlatih dengan Niko gurunya dan Niko gurunya menasihati jika gaya Niko adalah tentang caramu berjalan selama kau tahu cara berjalan maka akan bisa melalui jalan apapun terlebih di usia Ohma sekarang tubuh Ohma sudah selesai berkembang dan bisa menggunakan gerakan Niko yang lebih efektif dan memberitahu jika mulai besok dirinya akan mengajari teknik rahasia gaya Niko singkatnya Niko membawa Ohma 100 km ke dalam hutan Geki Gahara Niko sendiri sudah lama tak kembali ke tempat ini setelah ia mempelajari teknik rahasia gaya Niko dan temannya bahkan tewas disini juga dan jika Ohma menanyakan dirinya atau bukan yang menciptakan gaya Niko itu nanti saja dan sekarang mereka sudah sampai di tengah hutan tempat ini adalah medan magnet yang kuat dan tahu seheran jika tak ada meluk hidup di dekat sini karena hutan ini adalah hutan kematian yang menolak semua meluk hidup singkatnya Ohma dipasangi pemberat besi di kaki dan tangannya yang beratnya sekitar 10 hingga 11 kg dan total beratnya sekitar 40 kg yang dilarang keras melepasnya hingga latihannya usai Tokita sendiri tak merasa keberatan karena hal seperti ini tak terlalu mengganggunya disini dengan sikap yang serius Niko meminta Ohma bersiap karena dalam latihan ini dirinya takkan bersikap lunak padanya pernyataan barusan mengkagetkan Ohma jelas dia tak mungkin akan menang sembari menyerang Niko menegaskan jika dia tak bercanda jika Ohma tak terbiasa dengan kerja keras maka itu bukanlah latihan yang sesungguhnya meminta Ohma kuasai teknik rahasia ini dengan mencapai hal yang mustahil singkatnya Ohma harus terkapar karena benar-benar dihajar habis-habisan menghadapi gununya Niko dan cukup untuk saat ini meminta Ohma beristirahat dan pulihkan tenaganya singkatnya di tengah malam Ohma benar-benar merasakan sakit di sekujur tubuhnya bahkan kaki, tulang, dan ototnya rasanya telah mencapai batasannya dan tak yakin bisa melanjutkan latihan ini dengan kondisinya yang seperti ini namun Ohma sadar ini bukan waktunya untuk mengeluh dan akan mencoba mengobati kakinya dahulu namun belum sempat melakukannya sudah datang Niko gurunya karena jam istirahat sudah usai sembari meminta Ohma bersiap ketika Fajar datang Niko mengakhiri latihan untuk malam ini dan meminta Ohma istirahat untuk latihan selanjutnya hingga hari berikutnya Ohma masih terus berusaha menyerang dengan kondisinya yang tak memungkinkan karena latihan awal membuat gerakannya semakin melambat membuat latihan hari kedua berakhir tanpa ada kemajuan namun di saat-saat istirahat Ohma mulai membiasakan diri dengan kondisi dan lingkungannya yang kini Ohma mengobati lukanya dengan tumbuhan dan mencoba makan yang ia temukan saja namun ia pastikan akan mengalahkan Niko gurunya di momen ini Ohma menupuk rasa sakit yang banyak dalam tubuhnya namun juga refleks dan gerakannya bereaksi terhadap kondisinya memaksanya untuk terus menyerang dimana otaknya mulai melepaskan endorfin Z 6 kali lebih kuat daripada efek morfin hingga tak heran Ohma bisa memaksimalkan tubuhnya seperti kondisi normal bahkan lebih prima namun sayang masih kurang cukup untuk mengalahkan Niko hari ini kemudian scene kembali kaula dimana presiden Hayami memberitahu kabar jika pengawalnya sudah berhasil melumpuhkan sebagian para petarung di luar ruangan ini alih-alih semuanya tunduk dengan kudeta Pak Hayami diawali dengan Pak Yoshitake ia muak dengan cara gertak seperti ini disusul dengan presiden-presiden yang lain juga yang tak bersedia mengakui pengalian jabatan ketua Kengan bahkan para vaksi dan pion perusahaannya juga muak menjadi boneka dari presiden Hayami itu karena memang mereka mau bergabung menjadi pion perusahaan listrik Toyo karena mereka dijebak dan dipaksa jelas pernyataan itu cukup membuat Pak Hayami kesal tiba-tiba disini Pairio Kurei tertawa dengan situasi ini dan memberitahu aslinya dia sudah menyadari sedari awal rencana kudeta Pak Hayami bersama 50 keluarga pembunuh Kurei terbaik yang sudah tiba Pairio memberitahu jika Hayami bilang sudah menguasai pulau Ganryu ini nyatanya info itu sudah bocor sejak awal dirinya sudah mengetahui sebuah rencana B jika perusahaan dan vaksinya tersingkir dalam turnamen ini maka akan melakukan kudeta iya kan? jelas situasi ini tak disangka oleh Pak Hayami padahal tinggal selangkah lagi kudeta ini akan berhasil membuatnya benar-benar kesal dan benci pada Mitsudo dan Eryo namun beruntungnya ada Gunji pengawal teratas Pak Hayami yang tak memperdulikan situasinya sekarang namun jika mereka bisa memenggal kepala Mitsudo Katahara maka mereka akan menang melihat sikapnya yang cukup ganas Ryan Kurei tertarik ingin bermain dengan kata Gunji namun dihentikan pengawal Pak Katahara Takayama Minoru ini yang memang tak menyukai Gunji sejak awal yang kini mereka mulai berduel yang di sisi lain juga para petarung sedang menghadapi pengawal Pak Hayami Jangan lupa untuk membuat pengawal Pak Hayami Haruhoku Yamashita-san Di sinar Wokono dihabisi pengawal lain Pak Hayami bernama Ranjo ini alih-alih membunuh Tokita Oma langsung Ranjo meminta Pak Yamashita untuk lekas membawa Oma pergi karena sebentar lagi gedung ini akan diledakan namun Ranjo mengingatkan jika permintaannya lekas pergi bukanlah niat baik namun ia meminta Pak Yamashita menjaga Oma Tokita untuk tetap hidup itu saja bersama nomeng sudah bangun Ranjo lekas menyerang sebelum menjadi ancaman baginya namun ujung pedang yang nyaris menusuk Pak Yamashita berhasil dipatahkan oleh Oma dan memperingati untuk pergi karena Ranjo tak cukup untuk olahraga paginya ini momen ini benar-benar mengkagetkan Pak Yamashita padahal Oma baru saja terbangun dari koma yang kini Tokita kembali meminta Ranjo lekas pergi menyadari kemampuan Tokita yang tak biasa Ranjo akan membawa paksa Tokita Oma kehadapan Pak Hayami bosnya dengan secara paksa yang Pak Yamashita bisa melihat dengan jelas jika gaya yang kini Ranjo gunakan persis yang dimiliki Oma yaitu jurus dirasuki dewa yang kini Oma meminta Pak Yamashita lekas mundur karena orang sepertinya tak akan kapok jika belum diberi pelajaran yang kemudian Sin berpindah kembali dimana saat Oma yang masih belum bisa mengalahkan gurunya Niko dan harus beradaptasi dengan lingkungannya untuk memenuhi kebutuhannya hingga di suatu malam Oma tak tahu sudah berapa lama yang berlatih di hutan ini dan nyaris putus asa jika dia bisa mengalahkan Niko gurunya menggunakan pemberat seperti ini walau tahu pemberat ini akan melatih kemampuannya bersama Tokita yang sudah tak punya tenaga untuk bangun ia mencoba berbaring ke posisi yang nyaman namun entah bagaimana saat itu Oma tahu permasalahannya dan benar saja Niko gurunya berhasil terserang di bagian dadah cukup membuat Niko terkesan yang menurutnya Oma telah sampai di garis starts untuk mempelajari teknik rahasia dan kali ini Oma akan mempelajari teknik rahasia Niko sembari melepas jubahnya yang menampakkan pemberat juga di tubuhnya yang dua kali lebih berat dari milik Oma dan Niko meminta Oma melepas pemberatnya begitu pun miliknya berharap Oma tak akan mati dalam latihan ini walau tubuh penuh darah dan luka dalam Oma telah sampai puncak rasa sakit hingga sudah terbiasa rasa dingin telah mengalir di tubuhnya Niko mengakui Oma sudah berhasil melalui latihan ini dan apa yang dicari Oma pasti akan Oma temui setelah mati namun Niko berharap Oma bertahan dan tetap hidup dan benar tubuh Oma sudah sampai titik lelan yang ekstrim namun tubuhnya tetap mendorongnya hingga kebatasannya namun ajaibnya hal ini menciptakan tingkat fokus bertahan dan menyerang bahkan kepekaan terhadap lingkungan yang luar biasa dan saat itu juga Oma menyadari jika yang menguasai jurus terakhirnya yaitu Iron Breaker Kembali kaulah dimana saat Presiden Hayami yang sudah terdesak pilihannya hanya meledakan gedung ini namun ia kaget peledak itu tak berfungsi bersamaan hasad ini yang nyatanya adalah pengkhianat Pak Hayami sendiri dia memberitahu jika Sirius Ben sudah tahu rencana Pak Hayami sejak awal dan semua bom di gedung ini sudah dijinakan saat ronde kedua dan terlebih keluarga Korea juga sudah mengatasi sebagian guardians atau pasukan pelindung Pak Hayami sembari melumpukannya hasad memberitahu lagi yang menyewanya bukanlah Pakatahara melainkan adalah Pak Nogi Hideki dialah yang aslinya telah menyelamatkan dirinya sejatuh ke laut dan mengajukan kerjasama untuk menjadi agen rahasia yang menghukum pelanggar dia bersedia bergabung karena Nogi telah menyelamatkan nyawanya Pakatahara mengakui jika pril individu Hayami diatasnya namun pada akhirnya juga Hayami harus dijatuhkan oleh orang-orang yang Hayami remehkan disini dan berterima kasih telah mau bekerjasama selama ini kembali ke Ohma yang berhasil mengalahkan serangan hidup yang dilakukan oleh Ranju dengan satu serangan Iron Breaker yang scene kemudian kembali saat Niko gurunya menyatakan jika gaya rahasia Niko pembantai iblis telah menjadi milik Ohma bersama semua pasukan Hayami berhasil di kalahkan para petarung dengan begini kudeta Pak Hayami telah berhasil digagalkan singkatnya situasi mulai pulih seperti sebelumnya seakan tak peduli apa yang terjadi barusan namun kakek RIO tak yakin masalah ini berakhir dan tahu buks atau organisasi pengendali dunia bawah Asia menggunakan Presiden Hayami sebagai boneka mereka untuk mencoba mengambil alih asosiasi kengan dari dalam namun kabarnya mereka mengkudeta hanya sebagai kedok untuk mencelik Ohma Tokita dan Pakatahara tak menyangka mereka juga mengincar Ohma hmm organisasi apa lagi ini ntar tahu sendiri sementara itu Ohma sendiri yang sedang makan dihampiri Panogi namun tahu apa maksudnya disini Ohma menuntut Panogi untuk menceritakan semuanya lebih tepatnya 3 hari lagi jika dia berhasil menang sampai puncak dia akan meminta Panogi menceritakan semuanya yang ia ketahui padanya sembari pergi Nakiya amai memilih sifat Ohma Tokita melihat perbedaan daripada sebelumnya aura agresifnya telah menghilang seakan Ohma telah mencapai pencerahan bersama datang Pak Yamashita meminta Ohma terima keputusannya jika perusahaan Yamashita akan mundur dari turnamen ini karena Tokita sendiri yang tampak belum sehat sembari membalas dengan senyuman kecil Ohma pergi tanpa membalas pernyataan tersebut dan benar Ohma memanglah masih mengalami luka dalam yang parah namun ia tak bisa merasakan sakitnya namun ia harus bertahan melewati 3 kali pertarungan lagi terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! selamat menikmati! selamat menikmati! Terima kasih telah menonton!